Tips punya cewek atau pasangan orang Jepang? Ini nih! Ini aku pengen nih! Hai semua! Oke, jadi di video kali ini agak sedikit berbeda Bisa kan kita main Omeh, omeh gitu kan? Nah, kebetulan aku ada di Jepang Dan sebelumnya Tahu aku enggak sebelumnya? Sebelumnya sih sempat ada yang komen Di Youtube kan? Di Youtube juga kan? Terus ada yang bilang Kirain Mr. Pudidi Oh, ada yang bilang Ada yang bilang, banyak banget Terus saya search Mr. Pudidi, siapa lihat Oh iya sih, dari matanya yang Agak kecapean gitu, mirip banget ternyata Berarti taunya dari itu? Taunya dari komentar ini Komentar yang subscribernya Tapi sebelumnya enggak tahu gitu? Sebelumnya enggak tahu, jarang banget nonton Youtube Kita juga enggak tahu Youtuber sama sekali Aku siapa Hehehe Oke, oke Terkenalan dulunya apa? Pertama kan saya Cakra dari Cakuring Huhu Ini istri saya Nama Shioding Dari Cakuring Huhu Cakep ya, bes Aku kapan ya? Aku main Omeh Tiap hari, tiap hari Ada yang dapat Kok bisa aja dapat? Pake apa sih? Pake pelet apa? Oke, buat Cakura nih Kenapa milih Jepang? Itu awal ceritanya gimana? Oh itu? Kenapa ya? Biasanya orang-orang yang suka Jepang Suka anime biasanya Wibu Memang Wibu? Wibu iya sih Kalau dibilang Wibu Kalau dibilang Wibu ya Wibu Cuman enggak Enggak Wibu yang Enggak parah banget Gimana suka ke acara Ke festival gitu enggak Oh acara Ipen-Ipen anime gitu Yang sampai ngoleksi bantal gue Iya itu enggak Itu enggak Itu udah yang akut lah Cuman suka nonton anime Siap hari nonton anime Ya pengen Dulu sih sebenarnya Pengen kerja di kapal pesiar Sebenarnya Pokoknya enggak Enggak pengen Asal Saya dari Bali Terus Kan banyak Hotel Banyak Apalagi di Bali Emang Banyak turis-turis Iya Jadi pengennya sih Ke kapal pesiar Cuman Karena punya vertigo Sakit Oh vertigo ini Akhirnya Enggak berani kan Ke kapal nanti Gimana kenapa-apa Enggak tahu Akhirnya pilih Jepang Mumpung suka anime Gitu aja sih Pertama kali ke Jepang Di tahun berapa tuh? Tahun 2017 Oktober Itu umur berapa sih? 20 Eh? Masa 20? 20 atau 21 Nah itu Ke Jepangnya itu maksudnya Dalam rangka apa? Apakah Langsung kerja Atau gimana? Atau gimana? Ke sekolah bahasa Jepang pertama Di sini? Di sini? Di gunman Sekolah 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 bahasa Biasanya kan orang-orang yang aku tahu Orang-orang kayak Apa namanya itu? Yang pelatihan itu? Oh LPK gitu LPK Itu buat magang gitu kan? Iya Itu buat magang Tapi kalau kamu ke Jepang itu Langsung kayak Ke sekolah Ke sekolah Dulunya sih pengen Pengen ikut magang Cuman yang ketemu di Bali itu Magang konstruksi gitu Jadi kayak Naik ke tempat tinggi Terus Pasang apa gitu Sebenarnya Sempat masuk ke LPK gitu Cuman Karena ya Lagi balik vertigo Tokoknya Naik ke tempat tinggi Pusing jatuh Bahaya Iya kan bahaya Akhirnya Ya pokoknya pengen ke Jepang Gimana caranya Akhirnya diijinin ke sekolah gitu Oke oke Berarti pertama itu Sini emang Buat sekolah gitu? Buat sekolah Sambil kerja juga Oke Sekolah Ngertilah dikit Oke Berarti Dari 2017 2017 Iya ya Itu langsung ke Gunma Gunma langsung Langsung ke sana Berarti emang Tinggalnya itu udah dari awal Emang dari sana gitu Di sana gitu Jadi Ke Gunma dulu Terus Ketemu Oke Di tempat kerja ketemu Terus Diculik bawa ke Bali Nikah Terus Baliknya ke Wasaka Kerjanya Setelah di Wasaka itu Setahun Setahun aja Setahun aja Terus Baru balik ke Gunma Dia kampungnya di Gunma Soalnya Biar dekat sama ibunya Oke oke Itu Awal ceritanya Chakura sama Shiorin Ketemu itu gimana? Awal ketemunya Mau jawab Ya boleh Awal Awal Saisho Saisho Awal ketemu Di Tempat kerja Terus Nani Pertama Aku Nah Yang suka dulu siapa Nah Yang suka dulu siapa Yang suka dulu siapa Ini narku-narku Yang suka dulu siapa Ini Yang suka duluan Yang suka duluan Makanya Hontoni Iya Semuanya kayak gini reaksinya Masak Ya Berarti Berarti Emang betul ya Cewek Jepang itu Emang suka orang Indo Nah ini Susah dijawab sebenernya Jadi Orang Indonesia itu kan Ada macam-macam Iya kan Nah Kalau memang Kita Bisa Bahasa Jepang yang bagus Oke Dia bakal tertarik gitu Bakal tertarik Pengen tau Indonesia kayak gimana Terus bisa pancaran biasanya Tapi kalau memang dari awal kita gak bisa bahasa Jepang Dia pengen pengen tau kita juga gak bisa kan Susah Jadi bukan gimana ya Kalau dibilang Gak liat dari tampang Dia liatnya dari tampang Jadi Tapi ada orang Jepang juga yang Bilang Kita itu gak Gak ganteng gitu kan Ngerti gak sih saya ngomong apa Saya bingung bilang Iya paham paham Tergantung orang ya Kalau Kalau si A Memang Tiponya kayak gini ya Suka gitu Jadi gak Gak bisa bilang Orang Jepang itu suka bilang Orang Indonesia Enggak juga Berarti emang Tergantung Apa namanya Dia itu pengennya seperti apa Apalagi kan kamu Emang Bisa ngomong gitu kan Iya bisa Jago bahasa Jepang gitu Tapi banyak kok orang Indonesia yang Nikah sama orang Jepang Banyak Makanya aku waktu itu Apa ya Yang dulu aku ke Jepang kan Pas pulang Aku buka TikTok Kok banyak ya orang itu yang Berpasangannya Orang Jepang Aku kapan Gitu Aku waktu itu Alah Tiri gitu Boleh nanya gak Apa Tau kita dari mana Oh Iya Kan Masih kecil kan Kaget Kaget Jadi Aku tahu kamu itu Aku buka YouTube Tiba-tiba nongol Tiba-tiba nongol Tiba-tiba nongol Nongol di beranda Yang video yang Ngomong apa Ngomong bahasa Indonesia yang di mobil Dia Shorin Oh yang Video Itu seingatku dulu Kalian itu subscriber masih Kayaknya Masih ribuan deh Sekarang berapa? Sekarang 140 Tapi masih kalah jauh 2M Aku yakin bisa lah 1M Bisa lah nanti Step dulu Iya Aku tiba-tiba nongol Waktu itu Di beranda Aku juga kaget Ini siapa kok Kawaii Gitu kan Tapi Yang sebelahnya gimana? Apa? Yang sebelahnya kawaii gimana? Tampangnya? Coba-coba Coba-coba Saya usul Berarti bukan dari komen gini? Bukan Karena tiba-tiba nongol di Beranda YouTube Itu aja? Berarti gak ada yang bilang mirip ya? Emang mirip ya? Emang mirip ya? Emang mirip ya? Masih ada komennya kok Oke Next Hal sulit apa Yang didapat ketika Punya perasaan yang beda Culture Beda budaya Bahasa gitu Siapa dulu? Chakura boleh? Satu-satu dulu Bebas Gak ngerti kita Gimana aja? Aduh Bungka no chigai de Kenapa aja Jangan mengikuti Apa yang mudah Dan Bungka Bungka no chigai Bungka no chigai Bungka no chigai Kampil Ya pari Sokseks Ushui Hambar Makanan Jepang Semua rasanya Ushui Hambar Tapi dia tadi gak suka Ini apa? Spicy ya? Tapi sekarang udah terbiasa Makanya disini gak ada ini ya Gak ada sambal Gak ada sambal gitu Gak ada yang dicocol Gak ada yang dicocol Gak ada yang dicocol Ya mungkin masalah uang kali ya Jadi kayak Orang-orang yang ke Jepang itu Semuanya ngirim uang ke rumah biasanya Ngasih ke orang tua Jadi dia magang kerja ke Jepang Sisa duit Gajinya itu dikirim ke Indonesia buat Ibunya, buat bapaknya biasanya Nah itu buat orang Jepang itu gak Gak masuk akal Emang kita kayak gitu kan? Iya kita kan ngasih uang ke orang tua Tapi orang Jepang itu Gak Kamu yang kerja Kamu yang punya uangnya Kamu yang pegang gitu Oke 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 Jadi pertama itu ya Dia bingung juga Itu bingung ya Jadi ya mikir Itu orang tua gak kerja di rumah gitu Kalau disini tuh Mau umur berapa Mau umur 70-80 Kalau memang ada Ada lowongan Bisa ngelamar gitu Kayak waktu ini Berapa? Kubota-san Berapa? 65 tahun Temen kerjanya dia itu 65 tahun Kalau di Indonesia gak dapat kerjaan kan? Jadi Jadi orang Jepang itu pikirnya Walaupun beratua Masih bisa kerja kan gitu Banyak sih aku tengok Kadang dimana-mana yang Di bandara Jadi Jadi Umur berapa pun bisa kerja Tapi kalau di Indonesia gimana? Kalau mau umur 30-30 Padahal udah susah kan? Betul-betul Padahal kalau di Indonesia kan Umur-umur Kayak 40-50 Kayak Kalau kerja udah kayak Gak lah Gak cocok Tapi kalau disini Bahkan Banyak sih Bahkan di restoran-restoran yang kecil Itu banyak kan? Banyak-banyak Yang Ya yang udah tua banget Itu dulu ada yang Apa ya? Yang viral di TikTok Tau gak sih? Yang bikin puding Iya-iya Tau-tau Nah itu kan udah Dia tuh gak mau jualan Lagi karena semplat viral Karena rame Iya-iya Cuman ngasih tau Kalau memang di Indonesia itu Apa budayanya Emang Gimana yang berbakti Ke orang tua gak sih? Iya-iya Ngasih uang gitu Tapi sekarang udah Itu udah paham lah Malah dia Dari kaji dia Kadang dikirim ke Indonesia juga Oke-oke-oke Menarik Apa sih menarik bahasa Jepang? Omoshiroi Omoshiroi Hai Tips punya cewek Atau pasangan orang Jepang? Ini nih Aku pengen Aku capek gitu Apa? Tips Bahasa Jepang sih ya Emang kayaknya modal utama itu ya Iya Soalnya Orang Jepang kan gak bisa bahasa Inggris Kalaupun kita bisa bahasa Indonesia Bisa bahasa Inggris Kalau orang Jepangnya gak bisa bahasa Inggris Ya percuma dong Gitu Tapi emang di Jepang Ada yang bahasa Inggris itu susah ya? Susah Emang kayak gitu Jadi kayak mau bilang hotel aja Hoteru kan Hoteru Ya kayak gitu deh Jadi Di belakang itu dia gak bisa stop Kecuali pake N Barger Kingo Iya kayak gitu Barger Kingo Nah Barger Kingo Selain itu Harus ganteng sih Minimal Tapi ya Kalau saya lihat di Ini kan Saya juga baru Youtube-nya juga belum Belum genep setahun Oke oke Baru mulai dari situ Lihat-lihat pasangan-pasangan Jepang gitu Memang Kalau dari Segitampang itu gak Ganteng banget Gak kayak Gimana sih gak Gak super ganteng baru dapet Cewek cantik gak kayak gitu kan Kalau Orang Indonesia lihat mungkin Wah muka kayak gitu Seharusnya saya juga bisa gitu kan Biasanya mikirnya Yang mikir kayak gitu Biasanya gak bakal dapet Soalnya dia Dia udah Ngelihat tampang duluan Oke Bukannya nambah Kemampuan Ya belajar bahasa Jepang dulu Baru Baru berani bilang kayak gitu kan Jadi ya Yang sifatnya Terlalu lihat tampang Biasanya gak bakal Gak bakal Bisa sih Ngerti gak saya ngomong Saya dingin gue jelasin Bisa-bisa Pokoknya mungkin Kalau di Jepang itu Lady K ini gak sih Komunikasi Iya komunikasi Betul Iya Jadi sifat Sifat orang Indonesia itu Cocok banget sama orang Jepang Karena Kayak gimana ya bilangnya ya Dia peduli sama pacarnya Sering ngabarin Sering Apa Lucu lah biasanya Dibanding orang Jepang Kan sok cool Biasanya Iya Kayak Sasuke Ini duduknya Biasanya Lebih happy aja Sama orang Indonesia Biasanya gitu Jadi tipsnya Yang pertama Bahasa Jepang Terus yang kedua Ya Sadar diri Kalau gak bisa Bahasa Jepang Jangan Emang Modal paling apanya Emang bahasa Nomor satu Tampang itu Nomor sekian Tapi aku tuh Pengen ya Tidak punya cewek Jepang Cuman Aduh Susah Ya belajar bahasa Jepang Susah banget Kalau dari segi tambang Kita kan mirip kan Satu level berarti dong Berarti ya Mampu ya Kayak gini Cuman bahasa doang Jadinya Iya kan Iya di komen juga Banyak banget Ini cowok Cowoknya kok gitu sih Tambangnya gitu Orang Indo ya Orang Indo Orang Indo Orang Indo Orang Indo Biasanya gitu sih Apa ya Iri dengki lah Iya kadang terus Komennya juga Ini loh yang agak Agak apa ya Ternyata Cewek Jepang gak liat Tampang Beda dengan cewek Indo Dia bilang kayak gitu Ini kalau Kalau kita telusuri nih Cewek Cewek Jepang itu Ternyata gak liat Tampang Iya kan Dia bilangnya kayak gitu Beda sama cewek Indo Cewek Indo Ngeliat tampang duluan Baru mau pacaran Oh iya Ini yang ngomong Berarti liat tampang saya dong Iya kan Nanti cowoknya sama juga dong Liat tampang Iya kan Gerti kan Iya paham Jadi jangan Menghina cewek Indo Ngeliat tampang dong Kamu yang komen juga Ngeliat tampang saya barusan Iya kan Betul Nah Itu sih yang perlu Orang Indo emang Iya itulah Intros Teksi diri dulu deh Kadang gak tau diri juga Memang kalian Sadar dirian Jangan iri dengki Chakura Shiorin Itu pas gak sih Pas pas Jago ya gue Kalian Ini Wibu gak sih Wibu Nah ini Tapi nonton Oh iya Anime Nonton 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 Naruto One Piece Shinjeki no Kyokin I will always love you Ere Samkong Kura Sama apa ya Kimetsu Itu aja Doraemon Doraemon Kura Shinjeki Sama aja Tapi aku Aku bukan Rimbuk Nggak Rimbuk Nonton Cuman Ya gitu doang Terus kenapa Kenapa ke Jepang Kan ada negara lain Nggak tau ya Suka aja gitu Aku suka aja Aku cukup heran Kenapa sih orang Indo Cuman nonton doang Wibu 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 Gitu Itu kenapa sih Nggak tau Emang Emang itu Artis sebenarnya Wibu Bukan kan Wibu itu sebenarnya Orang yang gak Gak suka keluar rumah Orang yang Kayak Yang masa depan Itu namanya Wibu Dia memang Pikirannya anime Terus gitu Yang sampe Ngoleksi Ngoleksi Manga Amin Emang Wibu Itu Wibu Tapi Kamu Nggak tau Nggak 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 Ngelam Ngi Nggak Nggak Kenapa di Jepang itu selalu orang pada pakai masker? Kenapa sih? Nah Orang jepang Nah Ini Betul Eh Tengah 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 Banyak yang gak percaya diri sama mukanya Oh, gak pede? Oh, iya kan? Iya Aku juga pas... Eh? Ada tukey, tidak lagi? Pas tukey? Pas? Pas SMT Oke Punya kompleks Makanya setiap hari pakai maskar Karena tidak pede? Karena tidak pede Ada bagian di mukanya itu yang dia gak suka gitu Wah Bisa gitu ya, padahal Iya, iya kan 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 Itu alasan yang paling besar sih Kemungkinan besar karena Gak suka sama par Apa aja gitu di mukanya Terus yang kedua itu karena Serbu sari apa sih? Apa? Kayak Nyakit Jadi Jadi di pergantian musim itu biasanya Dari pohon itu keluar serbu sari Masuk ke hidung terus bakal Sakit Kayak hibusnya keluar terus batu gitu Untuk menghindari itu si biakannya Oke Tapi biasanya yang paling apanya itu Emang gak pede ya? Gak pede Gak pengen dilihat mukanya Oke Terutama yang muda-mudahan Oh Jadi Kalau ke orang-orang Mereka pede Gak pede Kalau yang dewasa itu biasanya Karena Untuk melindungi tadi Oke Oke Maka ya Ini memang Ada fear Sekarang Iya sih Kalau Kalau sekarang sih influenza ya? Enggak Nggak Enggak 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 Kalau di Indonesia itu kan kadang Masih bisa diingin lagi Sakit, nyari surat Ke dokter, surat sakit Walaupun kadang bohong mungkin ya Tapi kalau di sini itu gak ada surat sakit Kalau memang kamu sakit Ke rumah sakit Begitu sembuh apa lagi Di Jepang kan ternyata-ternyata Contoh nih, dia itu emang Beneran cakep gitu, kenapa masih pakai masker Emang itu ya Emang ada Bagian tertentu dia gak pakai Langsung kakeknya Kawaii hito mau masker jang Sudah nanti Kutimutu ga kawaii kuning jang Berarti bagian mulutnya gak cakep Oke oke, paham paham Aisy-aisy Lebih cakep kalau pakai masker Tapi di Indonesia juga gitu sih Sekarang kadang-kadang Apa ya, kadang-kadang covid gitu kan Orang-kadang sudah enggak pede gitu Menarik, menarik Kompes Shiori Oh ini nih, ini mungkin Shiori Chan yang jawab Di Jepang itu ada gak sih kayak Apa, hantu, tau ini gak Sadako Itu emang, memang ada gak sih Atau cuma mistis doang atau gimana Kalau dia kan di Indo Kocong, kuntiranak gitu Genderuwo Di Jepang itu memang ada gak sih Kayaknya ada Tapi aku gak pernah liat Hantunya Maksudnya ada Itu benaran ada Atau cuma cerita-cerita dong Gimana Sadako Hantunya ada atau gimana Sadako itu Apalagi yang TK-TK 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 He, aku tahu Gue tahu Gue tahu ya Kok, gue tahu sih Aku tahu sih Aku orang itu Apalagi itu Lebih tahu aku gitu Tapi itu yang Sadako tadi gimana? Gak ada Gak ada Gak ada DONGENG? Berarti cuma cerita doang? He 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 Oke, oke Tapi Pocong, kuntilanak itu Bukannya DONGENG juga Tapi kan memang ada Emang ada Maksudnya kadang kan ada video Muncul gitu Itu beneran aku juga gak tau kan kadang kita nengok video video penampakan gitu kan nah makanya aku tanya itu kalau di Jepang ada gak sih yang video hantu gitu setan gak ada ya misalnya orang yang apa nih namanya tuh paranormal experience yang malam-malam oh kalau cerita seram sih ada kadang ada acara TV yang masih tau cerita seram gitu cuman kita gak bisa cek bener atau enggak kan sama kayak di Indonesia sih ada atau enggak berarti cuman cerita doang kayak apa urban legend gitu yang film gitu betul-betul dia kan nonton TV nih yang muncul gitu kan nonton TV muncul dari layar ada ngeret matanya guys hei tiba-tiba ada yang ngerayap gitu sih saraku kocak dapak cok enggak sana aku oh iya itu sih cuman saya pengen penasaran sama gini sih kenapa kok keserupan itu kebanyakan di Indonesia ya nah iya sih lu gak tau apa orang-orang Indonesia ya kalau orang luar gak ada kan orang-orang luar paling di kalau film Amerika sih kadang ada ya possession gitu oh iya iya cuman ya film horror cuman kalau di kenyataan di kehidupan asli di Amerika itu gak pernah denger orang keserupan ya kan iya sih paling di film tapi kalau di Indonesia kan kadang kadang keserupan kan apalagi yang masa gitu rame lah iya kadang ada yang yang nari-nari iya sih iya iya aku itu apa sih itu juga beneran gak sih gimana ya cara menjelasin aku juga gak tau gitu karena kan gak pernah merasakan gitu iya jadi susah gitu kan nah di Jepang itu kan ada tuh apa namanya kasta-kastanya wibu hikikimori nah hikikomori ya tau itu kalau wibu kan tadi masih yang itu tuh yang cuman nonton anime yang koleksi figur apa gitu manga kalau yang hikikimori itu apa di atasnya lagi hikikomori itu gak keluar gak keluar rumah ya gak keluar di rumah doang ngapain gak makan tidur nonton anime aja nah aku yang menjadi pertanyaan ini yang orang ini pernah aku baca berita yang hikikimori itu dia kan di rumah mulut tuh sampai sampah ya kan gak kayak teroris gitu itu ada pernah aku baca artikel orang tuanya meninggal itu gak pergi sampai emang sampai segitunya ya orang tuanya meninggal gak gak tengok gak jengok gitu oh iya iya ada yang sampai segitunya obak-obaknya oh iya pak ini mungkin yang harus dipahamin dulu begitu anak umur 20 lewat itu udah kayak putus hubungan sama orang tua jadi udah dewasa jadi orang tua berarti gak ada kayak hubungan oh kayak tadi dong misalnya kalau kita kan kerjaan nih gak masih kirim oh gitu ya tergantung hubungannya sih sebenarnya kalau memang akrab ini sih juga akrab sama ibunya tetap komunikasi tetap sering ke rumahnya tapi kalau sebagian besar begitu 20 udah saya mau hidup sendiri orang tua ya orang tua jadi orang tua itu tugasnya membesarkan anak sampai umur 20 udah beres berarti itu kayak udah lepas lah gitu kalau di Indo kan biasanya sampai nikah atau wakapan oh makanya itulah kenapa di Jepang itu ada yang orang tua yang anaknya gak mau ngerawat ya iya makanya dibawa ke Pantilansia makanya banyak banget disini apa sih Tegito apa Tokutegino ah Tokutegino itu biasanya orang Indo kan paling banyak disini paling banyak orang Indonesia terus orang Vietnam juga lumayan oh itu ya oh berarti kalau tapi kayak banyakan gitu lah orang yang udah orang tuanya udah tua itu biasanya anaknya gak mau ngurus gitu gak mau karena anak kan memang harus kerja juga kerja punya keluarga sendiri oke oke ya masa harus ngurus orang tua lagi kayak gitu pikirannya berarti itulah salah satu perbedaan kita sama iya betul-betul tapi dia udah paham udah paham banget bagus 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 Chakura itu Shiorin Chan lebih betah tinggal di Indo atau di Jepang susah nih menurutnya sebenarnya kalian lihat satu-satu yang mana Shiorin dulu boleh menurut menurut Shiori sekarang pengen tinggal di Jepang oke tapi nanti umurnya 60 oke pengen tinggal di Indo berarti di masa dua lah nanti di sana di sana oke kalau soalnya di Indo gak ada musim musim panas sama musim hujan aja oke cuma dua makanya cocok sama kalau udah dua gak tahu kan belum pernah tua jadi gak tahu tapi kebanyakan orang luar itu kan ke Indonesia karena nyari musimnya oke tapi kalau Shiorin suka gak sama apa namanya cuaca di Indo di apa namanya terbiasa gak sih ini cara bilang dia tuh suka gak sih di sana kan cuma panas sama dia tuh betah gak kayak gitu di sana dua saja jadi itu oke sekarang aku gak suka musim dingin gak gak suka kalau dingin gak gak mau keluar oke oke ingin di diam di rumah atau mungkin karena udah tergiasa paling dingin jadi udahlah gitu karena gak enak aja sih dingin emang gak suka dingin dia berarti supaya yang gak terlalu panas gak terlalu dingin yang sedang gitu oke musim panas kemarin ada orang Indonesia oke mati soalnya panas sekali enggak oh iya kepanasan oke karena cuaca ekstrim jadi meninggal baru dua hari ya kerja iya baru dateng ke Jepang pas summer kerja kalau gak salah dua hari dua tiga hari masih muda masih muda 20an kalau panas makanya aku tuh sebenarnya mending dingin daripada panas banget nah itu aku emang karena emang dulu emang tinggal di daerah yang dingin makanya lebih suka dingin jadi terbiasa gitu sama kayaknya kesini dingin pun yaudah gitu kalau dingin tinggal pakai kalau panas mau dibuka sampai jadi agak enggak tahu enggak enak aja gitu gitu sih nah itu tadi Shiorin kalau kamu lebih betah mana oh lebih betah di Jepang iya ketimbang Indonesia ketimbang di Indonesia kenapa alasannya ya pertama ini bukan bukan kita kelekin orang Indonesia ya tetangga kepo gitu loh oke mungkin karena beda negara jadi kalau tinggal di Indokan orang orang Indokan sama kok misalnya kita lagi kuliah terus kumpul keluarga kapan lulus oh ditanya-tanya mulu begitu lulus kapan nikah begitu nikah kapan punya anak iya sih orang Indokan memang kayaknya gitu itu mungkin memang cuman bahasa-bahasa orang Indonesia aja sih cuman ya nge-selin juga lama-lama kan oke tapi awalnya itu pas awal langsung ini memang langsung betah atau ada prosesnya dulu oh di awal sih enggak langsung enggak ini betah ya pertama makanan sih makanan Indonesia ya top deh pokoknya enggak lain aku juga kalau di sini ya kadang ini aja udah berapa nih udah mau hampir 10 hari aduh gue pang makan ini enggak ada makan kecelele enggak ada gitu susah yang ada udon ramen gitu kan susah gitu karena yang aku kangen sih itu karena emang di sana udah terbiasa gitu kan makanya di sini lama apa kalau kecepatan kurang kalau lama bosan tapi memang kamu awalnya itu awalnya itu enggak langsung ada proses ada prosesnya makanan aja sebenarnya sama ya mungkin jauh dari keluarga orang Indonesia kan dekat sama keluarga semua tapi ya lama-lama pakai video call juga udah cukup kecuali kalau sakit misalnya kan agak apa namanya simpai khawatir itu aja sih problemnya selain itu lebih bagus Jepang dari banyak sisi terutama dari omongan tetangga iya maksudnya yang ditanya kan pasti kapan nikah atau mending selain nge-youtube aktivitas ngapain kerja di sana di Gunma di kerja kerja WFH sih oh di rumah kerjanya di rumah cuma ada kantornya gitu berarti kerja sambil nge-youtube kalau kosong gitu iya makanya kita tuh upload video maksimal banget seminggu sekali gak bisa lebih dari itu Shiorin aku sekarang baru mulai kelas kaiwa kaiwa kelas kelas percakapan bahasa Jepang oh oke oke bikin kelas gitu kelas bahasa Jepang tapi khusus percakapan aja yang ngajarin Shiorin iya dari rumah oke maksudnya itu orang Indo atau orang Jepang orang Indonesia orang Jepang oh iya oh iya oh iya oh iya bener apa kaiwa itu apa sih kaiwa itu percakapan oke jadi ini kan apa nama itu yang levelnya tuh N5 oh N5 N4 N3 N2 N1 itu namanya JLPT jadi level bahasa Jepang kamu N berapa N1 makanya Shiorin now ya iya wah susah ya udah kayaknya cukup oke kayaknya cukup cukup segitu aja untuk video kali ini ntar kapan-kapan kalau ada waktu kita ketemu lagi gitu kan kalau di apa kalau ke Indo ntar kapan kita ketemu lagi oke jadi sampai ketemu di next video bye 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 cut sub indo by broth3rmax